Halo guys, waduh ini ya, hujan itu di luar itu nggak berhenti-berhenti tuh Kita nggak bisa lagi mengharapkan prediksi manapun ya, karena memang ini kuasa ilahi Kita nggak bisa mengira ini bulan panas atau bulan kemarau, bulan hujan itu nggak bisa Ya, menurut orang-orang yang baca di Google juga Itu awal Juli akan terjadi El Nino, cuaca panas ekstrim seperti di luar negeri sana Tapi ternyata enggak ya, bulan Juli ini malah sudah seminggu ini di kawasan Jabodetabek ini Hujan ya, banjir itu di mana-mana Ya, mau bilang gimana lagi loh El Nino ini memang terjadi di Pasifik ya Di Samudera Pasifik bagian timur dan tengah itu cuaca di permukaan air itu panas Menguap ya, sehingga di daerah Amerika, benua Amerika sana itu banyak terjadi kepanasan itu ya Sampai meninggal itu Suhunya itu sampai 40 derajat lebih Sampai 50, banyak hewan-hewan ternak itu yang mati kepanasan Nah, di Asia ini, di Indonesia ini sekarang banyak curah hujan Yang tadinya dikatakan Wah, di daerah-daerah Jawa, Sumatera itu panas Daerah Timur, Papua, dan NTT sana ya Itu katanya hujannya berlebih Tapi ternyata tidak Ya itulah, prediksi manusia itu ya BMKG semua hanya bisa memprediksi, meramalkan Tapi itu semua kehendak hilahi, tidak bisa kita hindari Ah, El Nino itu terjadi Dua tahun sampai tujuh tahun, kalau tidak salah ya Jadi mungkin tahun-tahun ini kita mengalami El Nino Memang El Nino itu Gelombang panas Di suatu tempat, tetapi di tempat yang lain itu Curah hujannya berlebihan Nah, aneh kan? Ya itulah El Nino Kalau El Nino itu memang curah hujannya berlebihan Cuaca menjadi dingin Lebih dingin dari biasanya itu El Nino Nah, yang dihadapi Indonesia ini sekarang ini adalah El Nino Di suatu tempat ada yang tidak hujan Di suatu tempat ada yang hujan Di daerah saya hujan Tidak jauh, satu kilometer, dua kilometer itu panas Itu terjadi itu Aduh Saya suka itu, wah ini tidak hujan ini ya Saya keluar dong, naik motor ya, biar tidak macet Pagi itu lewat satu kilometer ke hujan 16 basah Ya, inilah yang terjadi sekarang ini Jadi kawan-kawan Hati-hatilah El Nino ini tidak bisa dianggap remeh Bisa menjadi curah hujan yang berlebihan Banjir, kita terjebak banjir ya Dan di suatu tempat ada yang kekeringan Menganggap ini, wah sudah musim hujan akan baik-baik saja Ternyata kering ya, kering-kering gitu Ya, di Jabodetabek ini yang memang saya tinggal Di daerah selatan ini Wah hujannya Ampun-ampun Terus-terusan hujan Sampai jemuran yang tidak kering Terus tidak apa-apa ya Memang fenomena alam ini Tidak bisa dihindari Ya, saran saya kawan-kawan Kalau memang yang mau keluar hujan-hujan Lebih baik di rumah saja Menghindari terjebak macet dan terkena banjir Tanah longsor Pohon tumbang ya Anginnya wancang geledeknya itu Wah, petir Hati-hati kawan-kawan Jangan menganggap remeh Ini saran saya saja Karena memang Kita tidak bisa menghindari cuaca yang ekstrim Sekarang ini El Nino ya Bukan Lanina El Nino gitu loh Ada yang kekeringan di suatu tempat Kalau Lanina memang Ya, cuacanya dingin di mana-mana gitu Tidak ada yang panas Ya, gitu kawan-kawan Semoga ini Suatu himbawan Ya, kecil saja sih Tidak memaksakan bagi yang mau keluar Memang penting ya silahkan Kalau yang tidak penting ya Di rumah saja Mengirit-ngirit dana juga Melihat memang perkembangan zaman ini Semua-semua serpadai Biaya ini itu naik Anak sekolah Biaya yang macem-macem itu ya Semua-semua listrik naik BBM naik Jadi ya diirit-irit lah Dana itu Apalagi sekarang El Nino ini Lah itu hujan Beras banget ini hujan Karena saya menggunakan Noise reduction ini Jadi meredam Tapi rada suaranya aneh Gak apa-apa ya Wong podongerti kok Oke kawan-kawan ya Selamat ngopi Di rumah saja El Nino bahaya Bukan hal yang biasa Oke Selamat tinggal Terima kasih.